Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Akang Sharing Bersama saya, Ridho Kali ini saya akan memberikan tutorial Cara bagaimana kita melihat Spesifikasi komputer di Windows 11 Tanpa perlu menggunakan software tambahan Yuk, langsung saja ke caranya Pertama-tama kalian buka layar Dengan cara tekan tombol Windows yang ada di keyboard Kemudian tekan tombol R Lalu akan muncul jendela yang dinamakan Run Kalian ketikan ini di XDIAC Kemudian Enter Nah, tunggu sampai loading ini Selesai Agar Windows bisa mendeteksi semua komponen yang kalian gunakan Nah, disini sudah terlihat ya Untuk komputer yang saya gunakan Yaitu komputer name-nya desktop Sekian-sekian Kemudian dengan operating system Windows 11 Pro 64-bit Dengan bahasa Inggris Nah, untuk sistem manufaktur Karena ini komputer akitan Jadi to be filled by OM Kalau misal kalian pakai laptop Itu biasanya tampil nih disini Lenovo, Asuska, kemudian MSI Dan lain-lain Sesuai dengan laptop yang kalian gunakan Kemudian untuk sistem model ini motherboard ya Motherboard yang dipakai Yaitu B450M Steel Legend Dengan BIOS versi 4.30 Nah, prosesornya itu Ryzen 5 5500 Harusnya disini ada PC Core-nya ya PC Core-nya itu 6 Core Dan disini Thread-nya Yaitu 12 Thread Atau Virtual Core-nya Kemudian disini RAM yang digunakan saya Yaitu 16GB Dengan patch file otomatis oleh Windows Dan DirectX yang digunakan Yaitu DirectX 12 Ya, kalau di Windows 11 itu Biasanya DirectX 12 yang digunakan Kemudian disini juga ada tab display Ini adalah tab dimana VGA card kalian terbaca di sistemnya Windows Dengan contohnya ini ya VGA card saya yaitu AMD Radeon RX 6600 Dengan manufaktur AMD Chip type-nya itu AMD Radeon Duck type, internal duck Kemudian untuk device type Yaitu Full Display Device Dengan aprox total memory 16GB Bawaannya itu 8GB Dan syarat memory-nya itu 8GB Jadi total 16GB Kemudian disini juga ada tab sound Sound 1, sound 2, sound 3, sound 4 Dan input Seperti itu Jadi kalian bisa lihat-lihat Sendiri untuk spesifikasi komputer yang Kalian gunakan Oke cukup sekian tutorial kali ini Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk mengembangkan channel Akang Sharing Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax